Tindakan manusia di berbagai belahan dunia telah mengubah struktur ekologi secara tidak langsung maupun langsung. Hal ini mengakibatkan banyak spesies turun secara populasi bahkan beberapa di antaranya hampir punah. Kondisi ini ditemukan di Kepulauan Galapagos yang terletak di Samudera Pasifik sekitar 1000 km sebelah barat pesisir Amerika Selatan. Pada akhir abad ke-19, tindakan manusia secara tidak langsung telah mengubah struktur ekologi di sana. Dan tindakan bajak laut telah mengurangi spesies asli pulau tersebut. Bahkan di Espanola, sebuah pulau di Tenggara Galapagos jumlah kura-kura Galapagos yang mulanya 10.000 ekor menjadi hanya 14 ekor. Selain itu, karena kambing mengonsumsi tanaman membuat Espanola yang awalnya sabana menjadi dataran tandus. Hal ini pun mendorong para pegiat konservasi untuk berupaya memulihkan spesies asli seperti kura-kura Galapagos di Espanola beserta dengan ekosistem asli pulau tersebut. Kemudian menangkap sisa kura-kura Galapagos dan memasukkannya ke penangkaran. Dengan tindakan tersebut, ekosistem Espanola kembali ditumbuhi pepohonan lebat dan semak berkayu sebagaimana dilansir dari Hakai Magazine. Sejak LSM Galapagos Konservensi dan Direkturat Taman Nasional Galapagos menahan 14 kura-kura antara tahun 1963 dan 1974, akhirnya pada tahun 2020 mereka melepaskan hampir 2.000 kura-kura raksasa Galapagos. Setelah berhasil berkembang biak di alam liar, populasi kura-kura menjadi 3.000 ekor. Hal ini tentu membawa perubahan pada ekologi Espanola. Terjadi perluasan padang rumput serta penyebaran benih-benih tanaman penting. Selain itu, kura-kura raksasa Galapagos juga membantu lang laut gelombang spesies yang berkembang biak secara eksklusif di Espanola dan terancam punah. Masyarakat harus berulang kali membersihkan area yang digunakan burung laut sebagai landasan untuk lepas landas dan mendarat, kata Maud Quinsin, ahli genetika konservasi. Diketahui, kura-kura Galapagos berhasil merawat area yang digunakan lang laut gelombang. Hal tersebut dilakukan ketika mereka sedang menelusuri jalan, buang air besar, atau mencari makan. Kegiatan-kegiatan tersebut berhasil merubah lanskap dengan menginjak pohon muda atau semak-semak untuk menghalangi jalan lang laut. Peran besar kura-kura pada lingkungannya selain membantu elang laut, kura-kura Galapagos juga berdampak besar pada persebaran kaktus pir berduri raksasa. Spesies tanaman tersebut merupakan makanan favorit kura-kura sekaligus sumber daya penting bagi penghuni Espanola lainnya. Saat kura-kura memakan daun kaktus yang berguguran, mereka mencegah bantalan berbentuk dayung tersebut, berakar, dan bersaing dengan induknya. Kemudian mereka menjatuhkan biji buah kaktus yang sudah dimakan ke seluruh pulau dengan bentuk bola-bola kotoran yang berfungsi sebagai pupuk. Dampak besar kura-kura pada ekologi Espanola didokumentasikan oleh James Gibbs, seorang ilmuwan konservasi dan presiden Galapagos Conservancy, dan Washington Tapia Aguilera, direktur program restorasi kura-kura raksasa di Galapagos Conservancy. Gibbs bersama timnya memagari kaktus di pulau tersebut untuk mengkomparasikan lanskap evolusi ketika terkena kura-kura dan tidak terkena kura-kura. Mereka mempelajari citra satelit pulau yang diambil antara tahun 2006 dan 2020. Hasilnya, pulau masih mengalami peningkatan kepadatan semak dan pepohonan sabana di tempat kura-kura muncul. Sedikitnya ada satu atau dua ekor kura-kura per hektare, sudah cukup untuk memicu perubahan lanskap, tulis para ilmuwan. Meskipun demikian, masih banyak yang harus dikerjakan oleh ahli konservasi. Sebab pada tahun 2020, 78 persen wilayah Espanola masih didominasi oleh vegetasi berkayu. Gibbs mengatakan akan diperlukan berabad abad lagi bagi kura-kura untuk mengembalikan rasio rumput, pohon, dan semak seperti semula sebelum orang Eropa mendarat di kepulauan.